Belum tuntas menjalani kasus hukum yang pertama dan kedua, Bos PT Galabumi Perkasa Henry Gunawan kembali menerima hukuman atas kasus penipuan yang ketiga kalinya yang dilakukan kepada tiga rekan kongsi bisnisnya. Bahkan dalam sidang kali ini, jaksa menuntut Henry Gunawan dengan hukuman selama tiga setengah tahun penjara. Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan, jaksa penuntut umum menyatakan Henry Gunawan terbukti bersalah melakukan penipuan terhadap tiga rekan bisnisnya dalam pembangunan pasar turi. Atas perbuatannya, jaksa menuntut Bos PT Galabumi Perkasa ini dengan hukuman selama tiga setengah tahun penjara. Jaksa menyatakan bahwa yang memberatkan selama persidangan, terdakwa Henry Gunawan selalu bersikap berbelit-belit. Selain itu, terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya dan masih tersangkut kasus penipuan lainnya. Atas tuntutan ini, terdakwa Henry Gunawan melalui penasehat hukumnya langsung menyatakan akan mengajukan pembelaan dengan alasan tuntutan jaksa tidak berdasar fakta persidangan. Hanya dikutip mengenai aliran masuk. Tapi dari mana sumber aliran masuknya itu didapat, tidak diurahkan dan itu tidak dijadikan sebagai aliran fakta maupun beribis oleh jaksa. Itu akan kami lengkap dan itu kita jadikan sebagi itu. Kasus ini dilaporkan oleh tiga pengusaha asal Surabaya yang menyatakan sebagai korban terdakwa Henry Gunawan dalam pembangunan Pasar Turi pasca terbakar. Di mana saat itu terdakwa Henry Gunawan yang saat itu mengklaim sebagai pemenang tender proyek Pasar Turi meminta sokongan dana pada korban dan berjanji akan memberikan saham dan keundungan dari proyek tersebut. Namun pada kenyataannya janji tersebut tidak terrealisasikan. Agung Dharma, Surabaya TV